Selamat datang di channel Habibie Edukasi Teknologi, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada kamera laptop. Oke, simak terus ya! Oke, sebelum masuk pembahasan, buat yang baru pertama kali nonton channel Habibie Edukasi Teknologi, channel ini membahas tentang tutorial dan tips tentang edukasi teknologi, smartphone, laptop, dan seginisnya. Silahkan subscribe biar Ruki dapat informasi yang bermanfaat. Ketika ingin melakukan meeting atau rapat online, seringkali terjadi masalah. Salah satunya yaitu permasalahan kamera. Misalnya, itu driver kamera. Dan tidak terdeteksi. Lalu apa penyebabnya? Penyebab yang paling utama yaitu soket kamera longgar. Hal ini seringkali terjadi ketika kita melakukan buka dan tutup laptop. Jadi, bagian atas kamera itu tertekan dan kebentur. Hal ini lah yang membuat soket kamera longgar. Jadi, disini saya akan melihatkan soket kameranya. Dan ini merupakan fleksibelnya. Nah, jadi webcam ini tampak seperti ini. Ada papan, papan PCB. Kemudian disini ada soketnya. Dan perkatnya sini saya buka. Nah, jadi soket inilah yang longgar. Dan inilah yang sering longgar. Dan sering kebentur. Akhirnya goyang dan kamera tidak terdeteksi. Jadi, hal kecil inilah yang sering menyebabkan kamera tidak berfungsi. Sebelumnya saya sudah membuatkan video. Di video ini, nanti silakan disimak untuk cara bongkar dan cara pasangnya. Kemudian, masalah perizinan kamera. Kesalahan ini sering terjadi ketika kita tidak sengaja mematikan atau menonaktifkan fungsi dari kamera tadi. Kemudian disini, masalah tombol pintas kamera. Jadi, video yang sudah saya buatkan di atas. Ini merupakan contoh laptop-laptop yang memiliki tombol pintas kamera. Masalah, selanjutnya itu masalah kesalahan Windows tidak sesuai. Jadi, banyak sekali orang yang mengupgrade Windows namun tidak sesuai dengan versi laptopnya. Misalnya seperti Windows 10 dan Windows 7. Yang semestinya tidak bisa dipasang, dipaksain untuk dipasang. Jadi, hasilnya kamera tidak berfungsi. Yang terakhir itu kesalahan produksi. Untuk kesalahan produksi, hal ini sangat jarang terjadi. Dan pada kesalahan produksi, driver kamera itu tidak terdeteksi. Dan sudah disetting, tetap saja. Solusinya yaitu klaim garansi. Untuk klaim garansi, untuk laptop yang garansi 2 tahun mungkin bisa langsung melakukan klaim garansi. Oke, demikian solusi dan penyebab dari kesalahan-kesalahan terkait masalah kamera yang sudah saya berikan. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menyukai video ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.